Selain membuat Anda gemuk, gula dalam segala bentuknya meningkatkan peluang Anda terkena diabetes tipe 2, penyakit jantung dan pembuluh darah, dan bahkan dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit kanker dan penyakit ganas lainnya. Kecanduan gula bukanlah sesuatu lelucon. Gula dapat menyebabkan otak berubah sehingga menjadi tergantung terhadap gula. Anda bahkan bisa mengalami sakau ketika Anda tidak mendapatkan cukup makanan manis. Berikut 10 tanda bahwa Anda mulai mengalami kecanduan gula. 1. Anda menyembunyikan kecanduan gula Anda Beberapa orang yang kecanduan gula mungkin sadar bahwa mereka mengkonsumsi gula terlalu banyak. Tetapi, bukannya mencari strategi untuk mengurangi makan makanan manis, mereka menyembunyikan kebiasaan tersebut. 2. Membuat pemenaran atau kesempatan dengan diri sendiri tentang makanan penutup atau desert, dan permen jelas merupakan tanda kecanduan gula. Jika Anda menyimpan permen atau secara sembunyi-sembunyi memakan kecanduan manis, Anda mungkin memiliki kecanduan gula. 2. Untuk memuaskan keinginan, Anda membutuhkan lebih banyak gula dari sebelumnya. Toleransi Anda terhadap permen dapat meningkat seiring waktu, seperti halnya dengan banyak perilaku adiktif atau kecanduan obat-obatan. 3. Dorongan mengkonsumsi lebih banyak gula untuk keinginan terhadap gula atau makanan manis merupakan indikasi kecanduan gula. Pada awalnya, cukup 1 sendok es krim sehabis makan. Tetapi ketika Anda mulai kecanduan gula, Anda akan membutuhkan lebih banyak dan lebih banyak lagi untuk memuaskan keinginan terhadap makanan manis. 3. Meski saat tidak lapar, Anda tetap mengkonsumsi gula. Setelah makan siang yang mengenyangkan, apakah Anda merasa kenyang tetapi masih ingin makan sepotong kue manis dalam ukuran besar? Mengkonsumsi gula saat Anda tidak lapar secara fisik adalah indikator kecanduan gula yang paling jelas. 4. Anda terus-menerus menginginkan permen atau makanan manis. Setelah pesta gula, gula darah Anda akan turun karena insulin mendorong gula dari dalam darah tersebut ke dalam sel untuk mesegah kerusakan gula. Penyerapan gula ke dalam sel menyebabkan kadar gula dalam darah turun dan nafsu makan meningkat. Bila itu terus-terusan terjadi, maka berarti Anda sudah mengalami kecanduan gula. 5. Anda mendapatkan makanan asin Mengidam makanan asin adalah salah satu tanda bahwa tubuh Anda tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya. Hal ini sangat umum terjadi pada mereka yang kecanduan makanan manis karena orang-orang tersebut sering kekurangan nutrisi penting. Jika Anda menemukan diri Anda secara teratur, makan makanan dengan manis, Anda mungkin tidak cukup makan protein dan lemak yang sehat yang dibutuhkan tubuh Anda. Mengidam makanan asin dan gurih adalah salah satu cara tubuh Anda meminta Anda untuk beristirahat dari gula dan makan sesuatu yang lebih berkisi. Kebalikannya juga benar, jika Anda makan terlalu banyak makan makanan asin, Anda mungkin akan mendapatkan makanan manis atau karbohidrat sederhana. Kuncinya adalah keseimbangan. Makan makanan yang kaya akan mikronutrien dan makronutrien yang dibutuhkan tubuh Anda untuk berfungsi dan berkembang dengan baik. 6. Anda mencoba untuk berhenti dan mengalami gejala yang tidak biasa. Kecanduan gula bisa menjadi kecanduan perilaku. Anda terbiasa makan gula setelah makan atau pada waktu-waktu tertentu dalam sehari. Dan itu juga bisa menjadi kecanduan bahan kimia. Ketika Anda berhenti atau mengubah kebiasaan Anda makan makanan manis, tubuh Anda mungkin menunjukkan tanda-tanda sakau atau mengidam gula. Menghentikan gula terlalu tiba-tiba dapat menyebabkan tubuh Anda mengalami gejala withdrawal atau rasa ngidam. Beberapa gejala kecanduan gula yang paling umum mungkin adalah sakit kepala, lesu, atau merasa lelah, mengidam, kreving, nyeri otot, mual, kembung, dan bahkan insomnia. Dalam kebanyakan kasus, gejala ini meningkat setelah 24 jam. Cara terbaik untuk melepaskan gula adalah perlahan dengan mengurangi sedikit demi sedikit. Upayakan mengurangi konsumsi gula sedikit demi sedikit selama satu bulan. Tujuh, Anda menggunakan gula untuk membuat diri Anda merasa bahagia. Kejala psikologis kecanduan gula adalah seseorang terus-menerus mengkonsumsi gula sebagai sarana untuk mengatasi tekanan hidup, kebosanan, atau masalah psikologis lainnya seperti depresi atau kecemasan. Memanjakan diri dengan mengkonsumsi gula menyebabkan terjadinya pertumbuhan emosional tidak sehat. Karena tidak memungkinkan orang tersebut untuk menyelami emosi mereka sendiri atau mengekspresikan emosinya dengan jujur. Dan satu studi baru-baru ini menunjukkan bahwa mengkonsumsi lebih banyak makanan manis tidak akan memperbaiki suasana hati Anda. Delapan, Anda tahu potensi bahayanya tetapi tetap mengkonsumsi banyak gula. Jika Anda makan makanan manis dan junk food secara kompulsif, meskipun Anda menyadari konsekuensi negatifnya, itu salah satu tanda bahwa Anda sudah kecanduan gula. Tahukah Anda bahwa ada banyak gula yang tersembunyi di masakan Anda? Sembilan, Anda berusaha keras untuk mendapatkan gula. Jika Anda keluar rumah pada larut malam khusus ke toko untuk membeli satu gelas es krim, itu adalah tanda yang jelas bahwa kebutuhan Anda akan gula tidak terkendali. Anda mulai kecanduan gula. Sepuluh, Anda memiliki perasaan bersalah karena mengkonsumsi banyak gula. Perasaan bersalah tentang makan makanan apapun mungkin merupakan tanda gangguan makan. Jika Anda merasa malu dengan kebiasaan mengkonsumsi gula, Anda mungkin perlu membicarakan hal ini dengan dokter atau psikologi terapis Anda. Perhatikan, tanda-tanda tersembunyi yang saya sampaikan tadi bisa merupakan tanda bahwa Anda mungkin mengalami gangguan makan dalam hal ini kecanduan gula. Demikian, saya ingin informasi tentang kecanduan gula. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.